Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel saya Andrian Teknik Oke kalian ada sebuah tutorial ya Ini satu garapan Sebuah televisi Merak SAP ya Merak SAP AV Multisystem 21-in ya Ini kata yang punya kerusakannya mati ya Mati totalnya ya Cuman TV ini baru datang belum mau coba Oke Untuk lebih jelasnya Sekarang kita tes dulu untuk televisinya Apakah benar yang dikatakan Sama yang punya televisi Katanya mati total Oke ini aku colokin dulu ya Ke listrik Sudah tertancap ya Coba kita pencet tombol powernya Apakah lampu indikatornya menyala ya Disini ya Ternyata gak menyala sama sekali ya Namun dikator pun gak menyala dan Tombol power sudah aku Pencet Cuman dia gak menyala sama sekali Tombol powernya Ini memang benar-benar Ini benar-benar rusaknya mati total ya Benar yang dikatakan yang punya Oke seperti apa ya Untuk pengecekannya Televisi Tabung 21-in yang mati total Simak terus videonya Jangan di skip Dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya Silahkan subscribe dulu Karena subscribe gratis Dan juga like Jangan lupa juga komennya di bawah Siapa tahu aku bisa membantu Oke tanpa basi-basi Untuk televisinya Ini aku bongkar ya Ini belum sempat aku bongkar Oke langsung saja Aku bongkar Oke untuk Televisinya sudah aku bongkar Ini ya Ini kondisinya Sangat kotor ya Di dalamnya ya Kita cek dulu secara fisik dulu ya Apakah ada elko yang mencurigakan Elko yang lembung atau Resistor yang bosong Dan juga dioda Karena ini kerusakannya mati total ya Oke coba Aku cabut dulu ini untuk Stacker listriknya Yang menuju ke PCB ya Dan juga Kabel-kabelnya kita lepas dulu Biar untuk pengecekan Biar lebih enak Oke Untuk televisinya Aku tarik dulu ya Seperti ini Untuk kondisi mesinnya Untuk pius Kayaknya belum putus ya Jadi ini masalah di Bisa juga di power supply Dan bisa juga di bagian Sekundernya ya Nah ini ada Elko yang berukuran 160 volt ya 100 mikro ini Sudah Dari fisiknya sudah Agak melembung sedikit ya Lihat ya Nah ini dia Ini kalau jenis Sub yang Untuk tegangan 115 volt Atau 125 volt Ini untuk helkonya Di Paralel ya Nah ini ada Helko yang sudah Lembung Dan kita cek dulu Untuk bagian bawahnya Coba tahu ada solderannya Yang kecah Kerusakannya Ini mati total ya Oke Coba kita ukur dulu Untuk tegangannya Apakah masuk Di tegangan 200 Tegangan Biasanya disini Sekitar 300 volt ya Untuk di Elko Paling besar Ini bagian Primernya ya Apakah masuk Untuk tegangannya Oke aku cek dulu Memakai Infometer Oke Kita cek dulu Di bagian Viewsnya ya Untuk memastikan Apa Views masih Minyum Bungan baik Atau sudah Kutus Karena ini Kerusakannya Mati total ya Kita cek dulu Untuk viewsnya Oke Untuk Views Bentar Untuk views Masih Bagus ya Oke Sekarang kita cek Untuk tegangannya Biasanya Untuk Proble Tabel hitam Kita tampilin Di ground aja Kita cek Tegangannya Masuk dulu Untuk Bagian Bagian Primernya Apakah Harga tegangan Yang masuk Oke Oke Untuk TV-nya Kita colokin Saat mengukur Seperti tangan Harus Untuk TV-nya Kita colokin Ke listrik Oke Ini aku colokin Untuk TV-nya Sudah Aku tancapin ya Coba kita cek Di bagian Elko Yang paling besar Ini Lihat di Avometer ya Apakah ada tegangan Masuk Oke Tegangan 265 VDC Masuk ya Dan kita cek Di bagian B+, Apakah ada tegangan Untuk Kabel Hitam Kita tempelin Di Bagian Ground ya Oke Kita tempe Apa Kita cek Di bagian Elko B+, Dulu ya Apakah ada tegangan Oke Ternyata Tegangannya Cuman 4V Naik turun ya 4V 3V Tegangannya Netropion B+, Oke Lepek Juga Tuh Lihat Tidak ada tegangan Sama sekali ya 0V Oke Biasanya Kalau kerusakan Seperti ini Kita cek dulu Transistor Horizontal Ya Transistor Horizontal Kita cek Apakah Dia shot Dan jangan lupa Untuk elko Bagian Primer Ini Yang gede Ini Ada Muatan Listriknya Kita harus Buang dulu Memakai Ini Solder Ya Ini Sudah Posisi Sudah Aku Lepas Dan kita cek Untuk tegangan Di elko Bagian Primer Ya Biasanya Menyimpan Sebuah Tegangannya Oh Lihat Ada tegangannya Ya Kita Uang dulu Untuk tegangannya Yang memakai Solder Lebih aman Ya Biar Enggak Seperti Ini Oke Nah Terasa Sudah Cukup Coba kita cek Untuk Transistor Horizontal Apakah Bagus Multitesternya Asistor Horizontal Ada disini Ya Leternya Kita cek Dulu Bagian Colektor Basis Emitter Apakah Sold Kalau Sold Kemungkinan Besar Menyebabkan TV Sertanya Kita tempelin Di kaki Colektor Bagian Kaki Tengah Sudah Shot Total Ya Oke Transistor Horizontal Shot Apakah Transistor Horizontal Shot Atau Apakah Flipback Shot Kita cap Dulu Transistor Horizontal Oke Untuk Transistor Horizontal Sudah Aku lepas Tadi Maaf Untuk Perlepasan Tidak Aku Videonya Dan Kita cek Dulu Apakah Benar Transistor Yang rusak Atau Apakah Fleabag Yang rusak Ya Oke Kita cek Dulu Guys Coba Kita Tempelin Apakah Transistor Horizontal Shot Oke 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 Kita cek Dulu Ternyata Untuk Transistor Horizontal Nya Tidak Shot Ya Tidak Shot Coba Kita cek Untuk Fleabagnya Untuk Fleabagnya Kita cek Antara Ground Dan Back Dan Juga Kaki Flyback Yang lain Terutama Ground Dan Back Tidak Shot Tidak Shot Berarti Fleabag Aman Dan Kalau Masih Shot Berarti Fleabag Yang rusak Untuk Kaki Ground Ada di Kaki Pin Nomor Tiga Untuk B Plus Ada di Pin Kaki Nomor Dua Coba Kita Tes Ya Aku Tempelin Sebelah Nomor Tiga Satu Dua Tiga Ini Untuk Ground Dan Untuk B Plus Kaki Nomor Dua Coba Kita Tambel Lihat Di Avometernya Ternyata Shot Oke Untuk Fleabagnya Shot Ini Kemungkinan Besar Untuk Fleabag Rusak Dan Kita Lepas Dulu Untuk Jalur Apa Namanya Kita Lepas Dulu Untuk Kapasitor Yang Di Kaki Kolektor Horizontal Yang Kaki Satunya Di Ground Dan Kaki Satunya Di Kolektor Horizontal Kita Lepas Salah Satunya Ini Ada Disini Kita Lepas Apakah Mas Shot Sudah Aku Lepas Ini Sudah Aku Lepas Satu Nah Ini Kita Cek Apakah Shot Atau Tidak Oke Ternyata Shot Ya Dan Kita Ukur Lagi Di Fleabag Apakah Masih Shot Oke Jadi Keusahanya Karena Transistor Horizontal Sudah Aku Lepas Aku Lepas Terus Untuk Fleabag Masih Shot Kemungkinan Besar Untuk Kerusakan Ada Fleabag Coba Kita Lepas Untuk Fleabag Kalau Kelepasan Fleabag Untuk Jalurnya Sudah Tidak Shot Kemungkinan Besar Fleabag Rusak Oke Aku Lepas Untuk Fleabag Fleabag Untuk Fleabag Sudah Aku Lepas Sudah Aku Lepas Kita Cek Yang Tadinya Shot Antara Ground Dan KGP B Apakah Masih Shot Oke Ladi Avometer Sudah Sudah Ngasot Lagi Setelah Perlepasan Fleabag Kita Ukur Antara Kaki Kolektor Horizontal Dan Emitter Dan Juga Basisnya Apakah Shot Oke Sudah Ngasot Jadi Kerusakannya Kemungkinan Besar Ada Di Fleabag Ini Sekarang Aku Ganti Dulu Ini Nomor Serinya Nomor Seri Berapa Ini BSC 250 2 1 9 B Atau Bisa Juga Memakai RTR NF A 127 W C Z Z Oke Aku Cari Dulu Untuk FPT Nya Atau Flyback Nya Kita Apa Namanya Kita Cari Yang Baru Dulu Ya Kita Ganti Dengan Yang Baru Oke Mudah-mudahan Setelah Bergantian Flyback TV Kembali Normal Menyala Oke Simak Terus Videonya Oke Untuk Flagback Sudah Aku Lepas Ya Ini Dia Sekarang Tinggal Kita Pasang Yang Baru Ya Flagback Sudah Aku Lepas Nah Ini Dia Pasang Dengan Ganti Yang Baru Pakai FA 13 Dual WJ ZZ Ya Oke Sekarang Aku Pasang Dulu Untuk Flyback Oke Untuk Pemasangan Flagback Yang Baru Sudah Terpasang Ya Nah Ini Dia Sudah Terpasang Dan Ini Yang Tadi Yang Rusak Mudah-mudahan Setelah Perganjan Flagback TV Kembali Normal Ya Nah Ini Yang Rusak Tadi Sudah Aku Ganti Yang Baru Supaya Kita Tes Dulu Ya Tes Tegangan Untuk Televisi Ini Tegangannya Sekitar 125 Sampai 130 Ya Oke Untuk probe Hitam Aku tempelin Di Crown Sini Tes Tegangan Apakah TV Normal Setelah Pergantian Blackback Baru Ya Oke Mantap Untuk Televisinya Aku Tancapkan Dulu Untuk kabelnya Ke listrik Ini Oke Tertancap Dan lampu Indikator Sudah Menyala Coba Kita Ukur Dulu Untuk Tegangannya Ya Di Kaki P plus Saja Kaki Nomor Dua Oke Hadir Ya 131 131 Volt Untuk P plus Sudah Bagus Ya Normal Dan Kita Lihat Di Bagian Layarnya Dan Untuk Hater Sudah Menyala Kita Lihat Dulu Di Bagian Layarnya Oke TV Sudah Menyala Kembali Cuman Ada Kuncinya Please Input Password Ini dari Yang Punya Oke Yang Yang Mending TV Sudah Normal Kembali Setelah Pergantian Blackpack Itu Blackpacknya Baru Sehingga Awalnya TV Mati Total Yang Menyebabkan Mati Total Ternyata Ada Di Bagian Freeback Yang Rusak Ya Ini Dia Untuk Blackpack Untuk Serinya Seri Aslinya PSC 25021 7P Ini Dia Oke Jadi Seperti Itu Untuk Tutorial Kali Ini Berhasil Oke Ini TV Aku Matikan Dulu Oke Mantap Oke Jadi Seperti Itu Kerusakan TV Sub AV Multisystem 21 In Dan Memakai IC IXC 245W CN50 IC Tempel Ini Di Bawah PCB Yang Awal Pertama Datang Kerusakannya Mati Total Lampu Indikator Pun Nggak Menyala Sama Sekali Ya Setelah Aku Cek Telusuri Sama Sini Setelah Pelepasan Transistor Horizontal Juga Masih Tetap Ngesot Ya Ternyata Setelah Pelepasan Playback Ternyata Ternyata Flyback Yang Rusak Jadi Shot Ground Dan Pelepasan Ternyata 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 Hanya Bisa Membagian Sebuah Pengalam Berbagi Kita Sama Sama Belajar Dan Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di bawah Insya Allah Saya Bisa Membantu Dan Kita Sama Sama Belajar Oke Terima Kasih Selamat Siang Selamat Beraktifitas Buat Sahabat Sahabat Teknis Nusantara Semuanya Yang Menonton Video Saya Jangan Lupa Juga Klik Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Saat Aku Upload Video Selanjutnya Terima Kasih Aku Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap